Arti wisuda bagi saya bukan hanya sebuah proses kita memakai pakaian yang seperti ini, bukan hanya kita ini secara formal mengikuti acara yang sudah-sudah, tapi acara wisuda itu lebih dari itu adalah bagaimana bentuk dari pembuktian seorang mahasiswa, utamanya bagi seorang anak kepada orang tua seperti itu, atas prestasi yang telah diraih sampai saat ini hingga akhirnya bisa menyelesaikan tugas-tugas akademik dengan baik. Pencapaian utama dari sebuah agenda di lingkungan kampus utamanya bukan hanya wisuda saja, artinya apa? Yang penting adalah di sini kegiatan akademik, mulai dari kita bagaimana mengeksplorasi sebuah ilmu-ilmu atau kita ini belajar bersama, bagaimana para guru-guru pembimbing, para dosen, dan juga bagaimana hubungan antara mahasiswa dan sesama mahasiswa, yang mana di situ banyak sekali ilmu-ilmu, ilmu yang dapat kita raih atau kita dapatkan seperti itu. Jadi intinya bukan wisudanya, yang terpenting adalah bagaimana kita meraih, kita memanfaatkan jaringan-jaringan, kita memanfaatkan seluruh lingkungan akademik ini dengan baik seperti itu. Untuk pesan-pesan dan kesan-kesan buat adik-adik dan junior-junior semua, jangan pernah menyerah, kalian adalah generasi tangguh, jargon utama kita IIN adalah kampus dakwah dan peradaban, maka kita buktikan bahwa peradaban kita Indonesia memiliki peradaban yang baik, generasi yang sukses dan maju. Kalau menurut saya, wisuda itu adalah bukan berarti berakhirnya belajar, tapi tanda bahwasannya kita telah selesai menempuh di jenjang strata 1, strata 2, strata 3. Nah, di situ cuma sebagai tanda bahwasannya kita diakui secara umum, bahwasannya kita telah menyelesaikan study, tapi sebenarnya belajarnya itu tidak akan pernah henti. Kemudian pencapaian yang dicapai yaitu adalah tentang bagaimana di perkuliahan ini kan kita diajarkan untuk hidup bermasyarakat saat KKN dan hidup terjun ke lapangan saat PPL atau Magang. Nah, menurut saya itu pencapaian yang paling dalam itu di situ. Dan selain itu juga kita belajar untuk bersosialisasi lebih jauh lagi dengan orang-orang di sekitar kampus maupun di luar kampus. Untuk kesan-pesannya, untuk yang belum-belum wisuda atau maupun yang sudah-misuda, tetap belajar, jangan pernah berhenti belajar, dan semoga bisa bermanfaat untuk yang lain. Walaupun sekecil apapun, kita harus bermanfaat untuk orang lain. Kesan-kesannya untuk seluruh mahasiswa, khususnya para sarjana wisudawan dan wisudawati yang telah laku 2018, yaitu semoga dapat bermanfaat dan juga mendapatkan ilmu yang berkah di saat ataupun di masyarakat tentunya, dan juga bermanfaat untuk Indonesia. Dan khususnya untuk wisudawan dan wisudawati, selamat menuju ke kehidupan yang seutuhnya, di mana kita dapat menjalankan kehidupan sesuai dengan apa yang kita iminkan. Terima kasih.